Tergiur dengan gaji tinggi, masyarakat Indonesia banyak yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri dibandingkan bekerja di negeri sendiri. Tak sedikit dari mereka rela meninggalkan keluarga di kampung halaman demi merauk pundi-pundi uang di negeri orang. Banyak kisah menarik dari perjuangan para TKW yang bekerja di luar negeri. Namun di lain sisi, baru-baru ini TKW asal Indonesia yang kini bekerja di Taiwan disorot banyak pihak. Bukan karena kerjanya yang bagus, melainkan dirinya lupa mematikan live TikTok dan ketahuan melakukan hal tak senonoh dalam siaran langsungnya. Dia adalah Ayu Ozawa, dia mengaku lupa mematikan live TikTok, namun banyak orang yang curiga hal itu disengaja. Video aksi Ayu Ozawa tersebut kini pun viral hingga mengundang perhatian banyak warganet. Dalam video viral yang kini diistilahkan main lato-lato oleh warganet, akun TikTok Ayu Ozawa mengunggah video 2 menit 34 detik. Video tersebut bertuliskan permintaan maaf dari Ayu karena lupa matikan live yang kini disorot warganet. Maaf Ayu lupa matiin live, tulis judul video TikTok yang diunggah akun Ayu Ozawa membalas pertanyaan sejumlah akun lainnya. Berdasarkan pantauan tribunstyle.com pada Rabu, 18 Januari 2023, tersebut, video viral tersebut sudah ditonton 687,4 ribu kali sejak diunggah beberapa hari lalu. Video viral bertuliskan, maaf Ayu lupa matiin live, itu awalnya mengabadikan tampilan layar televisi, TV, berukuran besar di sebuah ruangan laiknya kamar tidur. Selanjutnya, terlihat sosok diduga seorang perempuan tengah berbaring bebalut selimut putih di atas ranjang bersprei putih pula. Wanita berkulit putih yang diduga di balik video itu pun sejenak memperlihatkan kaki sebelah kanannya hingga sebatas paha. Namun tak berselang lama kemudian kembali menutup kakinya dengan selimutnya. Beberapa lama berselang, seorang pria berumur dan berkepala plontos masuk ke dalam kamar. Sang kakek yang mengenakan kaos berkerah berwarna biru itu kemudian duduk di tepi ranjang sembari berbalik menghadap TV. Cuplikan video tersebut kemudian tak jelas memperlihatkan apa aktivitas selanjutnya yang dilakukan. Baik sang kakek maupun sosok wanita yang berbaring di atas ranjang dengan berselimutkan selimut putih tersebut. Video yang diunggah kembali dari tayangan live streaming itu pun ditutupi notifikasi dari platform Medsos. Live ini dibatasi, tulis notifikasi yang menutupi sebagian besar video viral tersebut. Sontak unggahan video viral tersebut ramai di komentari warganet yang beberapa di antaranya menanyakan siapa sosok Ayu Ozawa itu. Beberapa warganet kemudian menanyakan apakah konten itu adalah cuplikan video TKW Taiwan viral main lato-lato. Terima kasih telah menonton!